Intro Shalom selamat pagi Kita bersyukur kepada Tuhan Boleh kembali dipertemukan dalam rehat Renungan Harian Toraya Edisi hari Senin 26 Februari 2024 Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat Walaupun tentunya banyak pergembulan yang datang mengampiri hidup kita Kita akan memulai segala kegiatan, pekerjaan, pelayanan, karunia Tuhan kepada kita masing-masing di hari ini Tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga Terima kasih penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan boleh menjaga kami, melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Dan Tuhan sudah membangunkan kami kembali di pagi hari ini Kami akan memulai segala kegiatan, aktivitas kami Tuhan Kejadian 21 ayat 1-7 Ishak lahir Tuhan memperhatikan Sarah Seperti yang difirmankannya Dan Tuhan melakukan kepada Sarah Seperti yang dijanjikannya Maka mengandunglah Sarah Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham Dalam masa tuanya Pada waktu yang telah ditetapkan Sesuai dengan firman Allah kepadanya Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak Yang dilahirkan Sarah baginya Kemudian Abraham menyulat Ishak anaknya itu Ketika berumur 8 hari Seperti yang diberitakan Allah kepadanya Adapun Abraham berumur 100 tahun Ketika Ishak anaknya lahir baginya Berkatalah Sarah Allah telah membuat aku tertawa Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku Lagi katanya Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham Sarah menyusui anak Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya Pada masa tuanya Amin Bapak Ibu Surah Sudara Judul perlindungan kita Allah membuat aku tertawa Allah membuat aku tertawa Banyak hal yang dapat memicu kita untuk tertawa Kita tertawa karena mendengar cerita menggelitik atau melihat langsung peristiwa lucu Tak jarang juga Kita tertawa ketika merespon suatu ungkapan atau janji Yang sulit terima pikiran kita Sebagai contoh Kita akan tertawa ketika ada orang yang mengatakan Bahwa kita berpotensi menjadi presiden Kita tertawa karena menurut pikiran kita Hal tersebut mustahil atau hanya sebatas hayalan semata Kita merespon dengan tawa ketika ada informasi Ataupun janji yang sulit diterima akal kita Sarah juga pernah tertawa Ketika mendengar informasi Sekaligus janji Bahwa ia akan mengandung dan melahirkan Baginya hal tersebut terkesan tidak masuk akal Karena dirinya sudah sangat tua Dan sudah mati haid Akan tetapi Allah tidak memberikan janji palsu kepada keluarga Abraham dan Sarah Tuhan tetap memperhatikan mereka Dan menepati janjinya Sarah yang telinya tertawa mendengar janji Tuhan Akhirnya telah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Bagi Sarah dan banyak orang lain Janji tersebut memang mustahil dan memancing tawa Kuasa Tuhan melampaui pikiran Sarah Dan orang yang menganggap hal tersebut mustahil Janji Tuhan itu nyata melalui kelahiran seorang anak laki-laki Yang diberi nama Isaac Nama yang akan terus mengingatkan mereka Betapa kuasa Tuhan tak terselami pikiran manusia Banyak hal dalam kehidupan kita yang dianggap mustahil dan sulit terjadi Hal tersebut karena kita mengukurnya hanya pada pikiran kita Kita menjadi seperti Sarah yang lupa Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Karena itu Percayalah janji Tuhan tak terselami Dan tak dibatasi apapun juga Allah bisa membuat kita tertawa Melihat kebesaran dan kuasanya Amin Mari kita berbawa Terima kasih Allah Bapak Engkau sudah menciptakan Terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah menembus dosa kami Terima kasih Rohor Kudus Engkau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami Terima kasih Allah Teritunggal Firmanmu Engkau sudah mendengarkan kembali pada pagi hari ini Firmanmu mengajar kami Tuhan Mengerti bahwa kuasa Tuhan Begitu ajaib Tak terselami dan tidak dibatasi oleh akal pikiran kami yang terbatas Seperti Sarah Yang tertawa Karena mendengar janji Tuhan Tuhan tetap Menggenapi janji Tuhan kepada Sarah Bapak dalam surga Kami membawa Perkembangan hidup kami hari ini Dalam tangan kasih Tuhan Kami yang bekerja Tuhan Baik bekerja di rumah Atau bekerja di luar rumah Berkait di kami masing-masing Atau bekerja seturuh dengan kena Tuhan Dan melakukan tanggung jawab kami Dengan penuh Kasih Tuhan Bapak dalam surga Kami berdoa untuk anak-anak kami Yang bersekolah Yang bekerja Yang mencari pekerjaan Yang Kau tunjukkan yang terbaik bagi mereka Masing-masing Tuhan Kami berdoa Orangku kami lanjut usia Dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan Yang Kau kuatkan iman percaya mereka Pelayan-pelayan Tuhan Buken diri tersekeluarga Majelis kerja Guru-guru sekolah minggu Kau berkati Boleh Mengerjakan tugas pelayanan Pekerjaan rumah tangga Pekerjaan Profesional mereka dengan baik ya Tuhan Dan berdoa untuk Pemerintah kami Kau berkati Boleh merintah kami dengan penuh Kejaksanaan Yang sakit Boleh Engkau sembuhkan Tuhan Yang berduka Boleh Engkau hiburkan Mempuni semua sel dosa kami Tuhan Yang berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya